Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, senantiasa dia memberkati kehidupan kita. Karena itu kita patut bersyukur, memuliakan, dan mengagumkan nama Tuhan. Sudara-sudara yang kekasih kita jumpa lagi dalam Renungan Harian di mana kita berada di hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023. Kebenaran firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapak di sorga, kami rindu untuk memahami kehendakmu, dan untuk mengenal kehendakmu, maka firmanmu akan kami baca, kami renungkan. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, biar kami dapat memahami dan mengertinya dengan baik. Ini kami yang siap menyambut firmanmu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnakan segala yang jahat, bersuka cita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah firmannya. Haleluya. Amin Saudara-saudara, tema kita berbahagialah. Saudaraku yang kekasih, Kalau kita menelusuri browsing Google, Kita akan menemukan ada begitu banyak kutipan-kutipan tentang kebahagiaan. Baik untuk mengutip misalnya ungkapan dari Dennis Welkley. Seorang motivator asal Amerika Serikat. Dia berkata begini, Kebahagiaan tidak dapat dilalui, dimiliki, diperoleh, dipakai, atau dikonsumsi. Kebahagiaan adalah pengalaman spiritual, hidup setiap menit, Dengan cinta, rahmat, dan syukur. Banyaknya tulisan atau ungkapan tentang kebahagiaan saudara, Menunjukkan bahwa kebahagiaan menjadi perhatian semua orang. Sekaligus kesalahan dalam memahami arti kebahagiaan. Saudaraku yang kekasih, Khotbah Yesus di Bukit sangat terkenal. Dan kita tahu temanya adalah hal berbahagia. Ajaran Yesus yang disampaikan melalui ungkapan-ungkapan yang mengandung kebahagiaan. Pada masanya, menempatkan hal berbahagia itu dalam konteks kerajaan sorga. Saudara, dalam konteks kerajaan sorga yang terasa negatif dalam pengalaman manusiawi pun, Tidak akan menghambat kebahagiaan. Karena semua yang dibutuhkan manusia dipenuhi olehnya. Orang berduka akan dihibur. Orang dicelah dan teraniaya karena namanya adalah pewaris kerajaan sorga. Itu artinya kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan sebagai warga kerajaan sorga. Bersama Kristus Saudara Sang Raja, Kita hidup dalam damai mengalahkan semua yang menghambat kebahagiaan. Kekuatiran, ketakutan, ketamakan, kebencian, kekecewaan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Berbahagialah karena mengaminkan perkataan Kristus dan senantiasa mau berjalan bersamanya. Kini dan selamanya saudara bersuka cita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Mari bersuka cita bergembira berbahagia karena itulah yang kita rindukan dan lakukanlah semua di dalam kasih Tuhan. Amin Mari berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami boleh mendengarkan firmanmu Belajar untuk berbahagia Karena dengan berbahagia bersuka cita bergembira Semuanya akan membuat hidup kami tenang dan damai Dan upah kami besar di sorga Biarlah firmanmu ini kami pelihara dalam hidup kami Tuhan Yesus engkau memberkati Untuk Semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini Biar engkau jamah hidup mereka sehingga suka cita Senantiasa bersama dengan mereka Engkau memberkati para orang tua kami dalam usia lanjut Usia indah Beri kesehatan yang prima Beri kekuatan, kemampuan Sehingga masa tua dilalui dengan beria-ria dalam Kristus Dan kami semua Hidup pribadi kami, keluarga kami Tuhan berkati Anak-anak kami Pekerjaan dan usaha kami Kiranya semuanya berjalan dengan lancar dalam penyertaanmu Ada banyak suka cita kami alami Tuhan Dan Tuhan sempurnakan Tapi juga ada pergumulan yang kami rasakan Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan Yang berduka, hiburkan Yang bergumul dengan persoalan pendidikan Persoalan pekerjaan Masa depan Dan sebagainya Tolong kami untuk menghadapinya dalam kekuatan dan kasihmu Tuhan berkatilah para pelayanmu Beri kesetiaan melayani Dalam kekurangan mereka melayani Tuhan Engkau sempurnakan Agar mereka terus bersuka cita dalam kasihmu Bangsa kami, rakyat Indonesia, pemerintah kami Tuhan tolong Agar kami semua hidup dalam damai-Mu Terima kasih Bapak Kami selalu rindu untuk bersuka cita Karena Tuhan lah yang melimpahkan kebahagiaan itu Dan kami berdoa di dalam nama Kristus Tuhan kami yang senantiasa menyertai dan memberkati kami Haleluya Amin Terima kasih Sudara-sudara boleh mendengarkan renungan harian ini Biarlah firman ini menjadi berkat bagi sudara-sudara Dimanapun sudara-sudara berada Terus semangat, terus tersenyum dan bahagia menjalani hari karunia Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.